Intro Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah benda langit jatuh ke planet bumi lebih tepatnya ke sebuah mercusuar yang berada dekat dengan pesisir pantai, entah meteorit, asteroid, atau anjing kacapit benda tersebut tidak menimbulkan kehancuran seperti batu meteorit yang mendarat di permukaan bumi dan kisah akan berfokus pada seorang profesor biologi bernama Lena yang tengah menjelaskan pelajaran tentang pembelahan sel bahwa kehidupan dimulai dari satu sel yang membelah diri menjadi banyak sehingga menghasilkan beragam makhluk hidup seperti manusia, binatang, tumbuhan, alien, kerak telur, Adam Levin, dan sebagainya dimana Lena sendiri kebetulan sudah menikah dengan seorang tentara bernama Kane yang sudah satu tahun ini belum pulang dari tugas rahasianya sehingga wajar jika Lena seringkali mewe karena teringat dengan sang suami tercintanya selamat menikmati suatu hari saat sedang mengecat kamar, Lena dikejutkan oleh kemunculan Kane yang datang secara tiba-tiba tidak ada kabar, tidak ada telepon dulu, bahkan dari markas atau pangkalan tempatnya bertugas tidak memberitahu apa-apa tentang Kane yang akan pulang awalnya Lena merasa senang dengan kepulangan sang suami tetapi saat Kane celingak-celinguk seperti orang kebingungan disitulah Lena mulai penasaran ada apa dengan suamiku? Lena pun semakin khawatir saat mendengar pengakuan Kane bahwa dirinya sama sekali tidak ingat bertugas di satuan mana tidak ingat misinya apa tidak ingat apa yang terjadi setahun ini tidak ingat kapan pulang, kapan sampai sini, naik apa, berapa lama bahkan sempat tidak ingat dengan Lena, istrinya sendiri sampai naik tangga, pintu terbuka dan melihat wajah Lena secara langsung disitulah Kane seketika menjadi ingat dan seolah mengenali Lena yang jelas-jelas adalah istrinya sendiri entah apa yang terjadi, Lena sempat terpikir jangan-jangan suamiku pura-pura lupa ingatan supaya bisa kawin lagi tapi, ah, tidak mungkin dia akan lemah syahwat kekhawatiran Lena pun semakin besar saat Kane mengalami pendarahan dari dalam mulutnya yang ketika dia sedang membosang suami pergi ke rumah sakit tiba-tiba saja muncul orang-orang dari pemerintahan yang mencegat dan membawa Kane serta Lena bersama mereka dan inilah tutur tinular loh, dan inilah penghancuran singkat cerita, Lena tersadar di sebuah fasilitas rahasia milik pemerintah yang disitu ada sang pendanggung jawab tempat ini bernama Dr. Ventress beliau menanyakan pertanyaan yang sama seperti Lena yaitu, kapan Kane pulang? bagaimana dia bisa pulang? naik apa dia pulang? Lena tidak bisa menjawab karena sama-sama kebingungan dengan apa yang telah terjadi pada suaminya giliran Lena yang bertanya tentang tempat apa ini Dr. Ventress langsung mengajak Lena keluar fasilitas untuk melihat sebuah pemandangan luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya ya, dinding bercahaya ini dinamai dengan The Shimmer alias Berkilau sebuah anomali aneh yang sudah terjadi sejak 3 tahun yang lalu sejak jatuhnya sebuah benda angkasa tepat di lokasi Merchusuar para ahli meyakini jika The Shimmer ini adalah sebuah dinding antara dimensi yang dibuat oleh alien meski belum memakan korban jiwa atau kemunculan adanya tanda-tanda bahaya faktanya The Shimmer semakin lama semakin membesar dan meluas sehingga penduduk desa lokal yang tinggal di dekatnya harus dievakuasi untuk menghindari berbagai pertanyaan publik tentang fenomena yang sereteng terjadi saat ini Dr. Ventress dan pihaknya sudah mengirim drone, kamera, pesawat tanpa awak, hewan, manusia termasuk satu tim tentara yang salah satunya adalah Ken namun tidak ada yang pernah kembali dari dalam The Shimmer sehingga mereka kesulitan untuk mengetahui tentang apa yang ada di dalam sana dan apa tujuan dari munculnya fenomena aneh ini sehabis makan malam di kantin fasilitas ini Lena bertemu dengan tiga orang baru yang akan menjadi kawannya ada Anya, seorang paramedis Cash, sang ahli geomorfologi atau ahli yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi lalu ada Josie, sang ahli fisika mereka bertiga adalah satu tim yang akan berangkat masuk ke dalam The Shimmer setelah sebelumnya kebanyakan militer yang dikirim ke sana sehingga Dr. Ventress yang juga akan ikut masuk pun merasa bahwa sudah saatnya mengirim para peneliti dan para ahli di bidangnya untuk melakukan penyelidikan sekaligus penelitian terhadap apa yang ada di dalam The Shimmer ini dengan fakta bahwa suaminya sedang sekarat dan penyakit yang dideritanya tidak atau belum diketahui Lena langsung menemui Dr. Ventress untuk meminta izin ikut ke dalam The Shimmer berharap bisa mendapatkan solusi atau jawaban tentang apa yang sudah terjadi pada suaminya dimana Dr. Ventress mengizinkan Lena untuk ikut setelah melihat catatan pengalaman Lena yang ternyata sangat kompeten pernah menjadi tentara selama tujuh tahun di akatan laut sehingga secara teknis Lena ini adalah paket lengkap karena sudah mah profesor, ahli biologi, mantan tentara lagi tiba lah hari memasuki The Shimmer mereka berlima terutama Lena nampak masih ragu mau masuk atau tidak karena tak ada satupun orang yang biasa memastikan apa yang ada di dalam apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi tetapi terlepas dari semua itu mereka berlima hanya fokus pada satu tujuan yaitu menuju mercusuar yang diakini sebagai sumber awal-muawal anomali aneh ini bisa muncul singkat cerita Lena sadar-sadar sudah berada di dalam tenda kecil yang alangkah terkejutnya dia saat diberitahu jika mereka sudah berada di sini sekitar 3-4 hari itu pun baru perkiraan berdasarkan penipisan stok makanan yang mereka bawa karena satu orang pun tidak ada yang ingat apa yang terjadi setelah memasuki The Shimmer kapan mendirikan tenda, kapan makan, kapan memilih lokasi ini sebagai tempat istirahat yang sepertinya fenomena ini terjadi akibat dari efek samping adaptasi atau penyesuaian tubuh dan otak mereka ketika berada di dalam The Shimmer ini mereka pun melanjutkan perjalanan dan melewati sebuah rawa dengan gubu kecil yang hampir untuh yang disitu Lena sebagai ahli biologi menemukan satu kejanggalan pertama ketika melihat spesies bunga yang berbeda tapi tumbuh pada struktur ranting yang sama bayangkan seperti kelapa, singkong, cecenet, ubi rambat, salak pondoh, talas bogor, kulub suuk, dan buah papaya tumbuh dari pohon yang sama sungguh tidak masuk di akal kecuali memang sengaja dikawin silang namun bunga ini tumbuh secara alami sehingga akan memakan waktu cukup lama bagi Lena untuk melakukan penelitian terhadap fenomen aneh yang terjadi ini dan ya, ada sesuatu yang sempat menarik Lena ke dalam air entah apa itu mereka berlima segera menjauh dari perairan yang tak lama muncullah sosok yang menarik Josie tadi yang ternyata adalah seekor buaya albino yang langsung naik ke daratan sehingga Lena yang dulu pernah gabung di militer pun menjadi satu-satunya orang yang berani menarik pelatuk untuk membunuh buaya albino tersebut yang menarik adalah buaya albino ini tidak sama dengan buaya-buaya konvensional pada umumnya yang kebanyakan hobi mempermainkan hati dan perasaan kaum hawa karena buaya satu ini memiliki gigi-gigi tajam yang memenuhi mulutnya persis seperti struktur gigi yang dimiliki oleh ikan hiu sehingga bisa disimpulkan bahwa semua makhluk hidup yang ada di dalam The Shimmer mengalami apa yang dinamakan dengan mutasi mereka berlima melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi rawa-rawa menggunakan perahu yang ada di sana dimana Lena mengalami memar pada tangannya yang mungkin mungkin saja disebabkan ketika diserang oleh buaya tadi tibalah mereka dimarkas selama fasilitas rahasia pemerintah yang kini sudah ditelan oleh The Shimmer lagi-lagi mereka menemukan mutasi yang terjadi pada tembok beton sehingga Lena memiliki sebuah teori bahwa mutasi ini mirip seperti sebuah tumor yang bisa menyebar melalui jaringan ketika sudah nemplok pada satu objek atau maluk hidup masuk ke dalam mereka menemukan daftar nama tentara yang sepertinya tim yang sebelumnya ditugaskan untuk misi ini dimana Dr. Ventress menemukan sebuah kartu memori yang memang sengaja ditujukan untuk tim selanjutnya sehingga mereka semua langsung memeriksa apa yang ada di dalam memori kartu tersebut dan ya sungguh menohoknya mereka saat melihat rekaman video yang memperlihatkan satu tentara sedang sakit perutnya di black hingga memperlihatkan isian atau jeruan organ dalamnya namun yang aneh adalah usus milik si tentara bergerak-gerak seperti ular atau bisa dikatakan seolah memiliki nyawa sendiri entah apa yang terjadi mereka terutama hanya menganggap jika para tentara ini mengalami kegilaan dan depresi akibat tekanan mental yang ditimbulkan oleh The Shimmer itu sendiri tak lama mereka menemukan lokasi yang ada pada rekaman video tersebut sekaligus menemukan si tentara yang perutnya dibedah kini sudah bermutasi seperti lumut yang merambat dan menempel pada dinding bahkan bagian luar tubuhnya terlihat masih utuh meski separuh badannya terpisah satu sama lain malam harinya Lena terbangun dan melakukan penelitian terhadap sampel buaya dan bunga yang sempat dia ambil dimana selnya mengalami pembalahan diri atau pengemang biakan yang cukup aneh Lena yang tidak bisa tidur lagi pun menemui dokter Ventress di pos jaga yang disitu mereka mendengar suara kuku rusukan di dekat kawat pembatas sehingga Kes ikut terbangun juga pun memutuskan untuk pergi memeriksa sendirian dan ya Kes diserang oleh seekor beruang dan dibawa ke dalam hutan dimana esok paginya mereka mengalami sedikit ketegangan saat Anya ingin kembali pulang sementara dokter Ventress ingin tetap melanjutkan perjalanan menuju Mercusuar karena Anya terlalu soso rongot soso rongot itu artinya marah-marah atuh popo lotot popo lotot di bobolot popo lotot ya melotot Lena mencoba menjelaskan dengan tenang bahwa satu-satunya jalan tercepat untuk mereka bisa kembali adalah dengan menyusuri pesisir pantai dan pesisir pantai adanya di dekat dengan Mercusuar sehingga mau tidak mau mereka harus tetap melanjutkan perjalanan seperti apa yang dikatakan oleh dokter Ventress tiba di dalam hutan mereka menemukan sepatu milikes tergeletak begitu saja yakin jika kes masih hidup Lena pun mengajukan diri untuk masuk ke semak-semak sendirian yang disitu Lena menemukan sesuatu yang semakin tidak masuk akal yaitu penampakan dua uncal atau dua ekor rusak kembar yang satu normal seperti layaknya rusak-rusak konvensional pada umumnya yang biasa berkeliaran di kebun Raya Bogor yang satu lagi mengalami mutasi yang ditandai dengan tumbuhnya bunga-bunga pada tanduk rusaknya sehingga rusa yang kalau ditambah rupi diantaranya akan berubah menjadi salah satu negara terkuat yang saat ini tengah bersih tegang dengan negara Ukraina URA! Lena akhirnya menemukan tubuh Kes yang sudah dalam kondisi mati mereka melanjutkan perjalanan dengan Kes yang harus direlakan pergi menghadap sang ilahi tiba di sebuah tempat yang ada rumah warganya mereka menemukan sesuatu yang lebih aneh sekaligus indah pada saat yang bersamaan dimana sebuah tanaman bunga tumbuh membentuk tubuh manusia sehingga muncul kembali teori bahwa semakin dekat dengan lokasi Merjusuar semakin brutal dan ekstrim lah mutasi yang terjadi mereka berempat memutuskan untuk istirahat di rumah ini dimana hanya menemukan bahwa tubuhnya mengalami keanehan ketika sidik jarinya bergerak sendiri pun sama dengan Lena yang kembali melakukan penelitian terhadap pembelahan sel yang terjadi tapi kini dia menggunakan darahnya sendiri sebagai subjeknya dan menemukan bahwa tubuhnya mengalami mutasi persis seperti yang terjadi pada makhluk hidup yang ada di dalam The Shimmer ini sempat tidur beberapa jam Lena dibangunkan oleh Anya yang sekonyong-konyong menodongkan senjata pada mengikat dia, Dr. Ventress dan Josie pada sebuah kursi Anya rupanya ketakutan setelah melihat sidik jarinya bergerak sendiri menganggap jika yang lain akan membedah perutnya seperti apa yang dialami si tentara pada rekaman video tadi sehingga daripada dia yang diikat duluan mending dia yang mengikat mereka duluan tak lama terdengar suara kes yang minta tolong padahal Lena jelas-jelas sudah melihat jasadnya di dalam hutan karena Anya tidak melihat jasadnya secara langsung dia mengira jika Lena telah berbohong sehingga dia pun segera keluar untuk memeriksa dan ya muncullah beruang mutasi yang sudah membunuh kes layaknya burung beo beruang ini bisa menirukan suara kes yang sedang meminta tolong entah bagaimana caranya Lena dan yang lain pun hanya bisa diam dan mencoba untuk tidak bereaksi berlebihan tetapi si beruang malah menyerang Josie tepat saat Anya muncul yang pada akhirnya Josie berhasil membunuh si beruang dengan cara menembaki kepalanya pada malam itu juga Dr. Ventress langsung melanjutkan perjalanan karena takut keburu mati sebelum bisa mencapai mercusuarnya sedangkan Lena dan Josie memilih untuk tetap bertahan sampai esok paginya Josie terlihat sedang duduk sendirian di halaman belakang dimana tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mutasi berupa kemunculan hijau daun pada lengan kirinya sehingga Josie yang sudah pasrah dengan nasibnya pun memilih untuk tawakal dan berubah menjadi taman bunga bersama dengan tanaman lain yang ada di taman belakang rumah singkat cerita Lena akhirnya sampai di pesisir pantai yang menjadi lokasi mircusuar yang disitu terdapat banyak sekali sesuatu yang semakin aneh yang semakin tidak masuk akal salah satunya adalah garam laut yang membentuk pohon tinggi menjulang dimana Lena langsung masuk ke dalam dan menemukan seonggok mayat yang terbakar tepat di depan sebuah kamera lengkap dengan tripodnya Lena memutar rekaman videonya dan menemukan bahwa jasad tersebut merupakan jasad Ken suaminya yang bunuh diri dengan cara meledakan dirinya sendiri menggunakan granat pospor namun yang menarik adalah muncul Ken lain yang merupakan kloningannya sekaligus Ken yang sempat pulang ke rumahnya yang saat ini sedang terbaring sakit di fasilitas rahasia tak hanya itu Lena juga menemukan sebuah lubang di antara lumut putih dan masuk ke dalam untuk memeriksa yang disitu ada dokter Ventress sedang duduk sendiri dengan perilaku aneh dan tiba-tiba ya kita akan melihat suatu pemandangan menakjubkan yang bagi saya pribadi adegan ini cukup membuat bulu bauk dan bulu kuduk saya berdiri entah kenapa vibes-nya hampir mirip terasa seperti salah satu adegan dalam film berjudul Mission to Mars tahun 2000 pas para astronot bertemu dengan alien dan dibawa ke dalam suatu dimensi untuk diperlihatkan asal-usul terciptanya umat manusia Lena dihadapkan pada sebuah zat atau semacam gumpalan aneh yang bagian tengahnya memiliki cahaya dimana zat tersebut mengambil sedikit darah Lena sebagai sampel untuk menciptakan creature atau makhluk baru dengan Lena sebagai sumber awal DNA-nya dan ya makhluk tersebut tiba-tiba sudah berada di luar dia mengikuti setiap gerakan Lena bahkan ketika dia berjalan maju ke depan dan mundur ke belakang yang sekilas mengingatkan saya dengan adegan film Warkop berjudul Setan Kredit ketika Om Indro berjogit caca-ca dengan seekor pocong kawakan Sadar jika alien ini tidak akan membiarkannya lolos Lena pun teringat dengan apa yang sudah dilakukan Ken suaminya yaitu bundir dimana Lena mendekati tas milik Ken dan mengambil granat fosfor untuk kemudian dia akan ledakan di tangan si alien ini tepat saat tubuhnya perlahan berubah menjadi mirip sekali dengan Lena seiring terbakarnya si alien dan bercusuar musnah pulalah semua karya ciptaannya termasuk The Shimmer yang mengurung wilayah ini singkat cerita Lena terlihat sudah berada di fasilitas untuk dilakukan interogasi tentang apa yang sudah terjadi yang kebetulan interogasi ini dipimpin oleh sahabat dekat Dr. Strange yaitu Wong Lena menceritakan semuanya semua yang terjadi semua yang dia lihat yang pada intinya Ali aduh suar abis suara Lena pun menceritakan semuanya semua yang terjadi semua yang dia lihat yang pada intinya alien jatuh mendarat di mercusuar pada tiga tahun yang lalu dengan maksud apalagi kalau bukan dua pilihan antara menguasai bumi atau menghancurkan bumi yang disini alien ini bermaksud untuk melakukan penghancuran dengan cara menciptakan The Shimmer yang bisa membiaskan DNA berasal dari kata bias membiaskan artinya menyimpangkan atau membelokan membiaskan DNA berarti menyimpangkan DNA sehingga hasil dari pembiasan DNA itu adalah yang sudah kita lihat tadi ada buaya bergegi hiu ada berbagai jenis bunga dari ranting yang sama ada tanaman mirip bentuk manusia ada pohon dari garam laut ada rusat tanduk bunga dan lain-lain entah kenapa makhluk luar angkasa selalu zolim terhadap umat manusia padahal kita tidak pernah sekalipun mengganggu mereka boro-boro mengganggu untuk memastikan keeksistensiannya mereka saja kita masih ragu boro-boro mengganggu untuk mencapai planet tempat tinggal mereka saja kita tidak mampu untuk mencapai planet Mars saja kita masih mengandalkan Elon Musk mungkinkah kedengkian yang timbul dari dalam diri alien tercipta akibat dari sebagian umat manusia yang selalu menggambarkan mereka secara tidak akurat contohnya seperti alien pre-catec yang muncul di sinetron berjudul sioyo tahun 2005 mungkinkah itu penyebabnya entahlah hanya mas-mas anak pejabat pajak yang tahu kembali ke Lena setelah para ahli selesai mengintrogasi Lena diperbolehkan untuk bertemu dengan Ken meski dia tahu bahwa Ken yang ini bukanlah suami aslinya melainkan Ken kloningan Lena tidak pernah memberitahukan hal itu kepada para ahli yang pada momen saat dia berpelukan kita akan melihat sesuatu yang cukup plot twist ketika bola mata Lena menyerupai mata milik si Ken kloningan sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa meski Lena sudah berhasil membakar si alien dan memusnahkan Shimmer tetapi tubuhnya sudah tercemar zat alien yang membuat dirinya bermutasi yang sepertinya lama-kelamaan akan merubah dirinya menjadi seperti si alien dengan tujuan utamanya yaitu melakukan saya selalu dikritik sama teman-teman karena bahasa Inggris saya kacau bentar ya nah kata Google kedengeran gak ya dan atau penghancuran nah gitu ya nih sekali lagi ya tamat ending yang cukup mempreketekan sesuai judulnya yaitu Annihilation alias penghancuran pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah belajar memahami bahwa tak semua keinginan bisa terpenuhi adalah obat terbaik untuk mencegah kecewa dan sakit hati yang berujung kehancuran ingat kehancuran terbarat umat manusia adalah hilangnya semangat hidup saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya adios sendal capit haya muruk cuwau 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 sudah lama sih tidak cuwau cuwau Annihilation buh Annihilation penghancuran Annihilation penghancuran Annihilation penghancuran hmm penghancuran coba ya saya pengen denger suara Google ending yang sangat membagongkan bentar ya ending yang sangat membagongkan ending yang sanggat M-E-M-B-A-G-O-N-G-K-A-N ending yang sanggat M-E-M-B-A-G-O-N-G-K-A-N kok dieja membagongkannya ya membagongkan kok dieja sih membagongkan nah ending yang sangat ini dong ending yang sangat membagongkan nih itu bahasa Indonesia nya kalau bahasa Inggris nya beda lagi very ending broke very ending broke very ending broke Wih dih jadi keren ya kalau nanti saya mau bahasa bahasa Inggris nya opening saya halo rebahaners sign uu dari sign uu deh sign uu sign uu yang artinya halo rebahaners dimana pun kalian berada bagaimana bagaimana kabarnya kembali lagi bersama saya John still in the house coba ya sign uu yang artinya dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya kembali lagi bersama saya John, still in the house mirip loh, itu terakhirnya still in the house coba bahasa Inggrisnya ya say you, Utah, say you, you say you, you back again with me, John still in the house mantap, John say you, Utah, say you, you which means hello, Reba, honors, wherever you are how are you, back again with me, John still in the house mantap udah lah, apa sih ini, saya mau ngopi dulu teman-teman ya sehat-sehat buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menunggu, ih bentar lagi saya 5 juta subscriber loh thank you atas dukungannya teman-teman tanpa kalian mah saya bukan siapa-siapa cuma pengangguran yang tidak berguna jadi tetap ini buat kalian semua ini subscriber 5 juta itu buat kalian semua lah hiburan ini ya, saya persembahkan buat kalian semua, karena tanpa kalian saya tidak, bukan apa-apa oke, sehat-sehat lah buat kalian ya semua terima kasih 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 terima kasih